yo Halo semuanya kembalilah bersama gua Neko kun di channel Meki Chan official Oke di kesempatan kali ini gua mau nge-share livery terbaru nih dari mod buddhisen ya modenya ini varian old style apa ya ya varian ginilah varian lama ya tuh bisa kalian lihat disini kayak gini ini modnya nih nah coba kita coba review sebentar nih ya untuk di modnya untuk di bagian depannya standar ya kayak gini terus dikasih topi nih atasnya nih dan topinya ini enggak bisa dihilangin ya terus Oh nah di bagian bempernya ini kayak gini nih dan disini gua lupa ngasih plat nomor aduh nah kayak gini ya untuk di bagian sampingnya tuh disini pakai palangnya besi-besi gitu keren sih seperti ini konsep lama nah untuk di bagian liverynya seperti ini nih anugrah rawit dan disini gua pakai will dopnya yang ring ya tuh dan disini gua pakai terpal setengah dan blaknya ya seperti inilah ya nggak tahu ini gaji ini nggak jelas ini bisa baca bisa kalian baca sendiri ya nah terus untuk di bagian sampingnya seperti ini nih ya samalah kayak yang tadi dan disini dia menggunakan ini ya apa yang pipa stainless atau apa ya namanya lupa gua ya mungkin kayak gini ya untuk modnya nih langsung aja mungkin nih kita cobain suspensinya nih eh suspensi cobain animenya dulu aja nih untuk animasi pintunya seperti ini nih dan lampu oke kayak gini terus animasi apalagi ya untuk scene kayak gini ya tuh nah untuk animasi kesatunya tuh seperti ini nilangin muatan ya nilangin muatan sama turunin kaca tuh terus untuk animasi keduanya itu ngilangin besi ini terpal tuh oke terus untuk animasi ketiga head jungkit ya jadi untuk topinya ini nggak bisa kalian lepas nih oke mungkin udah nih langsung aja kita cobain untuk suspensinya nih coba kita coba ulang nih untuk tarikan gigi satunya aduh aduh sedikit nepren sorry sorry oke 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 untuk tarikan gigi satunya lumayan ya mentok di 38 nih kecepatannya ya tuh naik ke gigi 2 langsung kenceng langsung aja kita coba nih suspensinya nih langsung aja kita coba nih suspensinya nih suspensinya empuk ini tuh bisa kalian lihat ya tapi untuk olangnya ini baru cuma belakangnya ya yang real untuk di depannya itu belum real tapi nggak papa udah keren segini juga tuh suspensinya empuk tenaga kenceng ya kan coba wah mantap nih angkat bisa angkat ban bisa tuh sudset aduh loading up oke kita cobain kamera dalamnya ya kamera dalamnya kayak gini nih tuh sekalian lihat sendiri ya hmm 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 nabrak hmm 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 entah kenapa ya nih game itu kerasanya berat banget padahal HP gua itu ya lumayan sih lumayan kenceng chipset namanya tapi nggak tahu kenapa nih game berat banget ya ya buktinya aja gua juga ya main car x street kayak game-game berat gitu kayak game hudu ring wapes nah tuh nah itu tuh ya ya itu ini game kayak berat banget optimasinya kayak kurang betul anjay Wow ya semoga jadi next update ya bisa diperbaikin lagi untuk optimasinya ya biar optimal gitu biar support di semua HP lolo 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 aduh mampus mampus oke lah mungkin cukup sekian video kali ini mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ya ya aduh ditabrak pula yaudah mungkin cukup sekian aja nih video kali ini sampai jumpa di next video ya tunggu aja untuk next-next slippery selanjutnya ya kalian tonton terus channel ini dan terima kasih buat kalian yang telah nonton channel ini sampai habis semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys amin oke kalau kayak gitu gue Neko kun gue pamit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati